Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Maba'at Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan membahas Sebuah konten Yang melakukan penistaan agama Kau muslimin Dari penampilan pembuat konten tersebut Terlihat seperti seorang muslimah Memakai pakaian Layaknya seorang muslimah Dan lengkap Dengan penutup aurot Dengan memakai jilbab Tapi di dalam konten tersebut Di dalam videonya Wanita tersebut membuat tutorial Makan babi Dengan membaca bismillah Dan surat al-fatihah Innalillahi wa inna ilahi roji'un Bagaimana videonya? Kita langsung saja simak videonya Buat teman-teman muslim, muslimah Yang kepengen banget makan babi Tapi tetap halal bagaimana caranya? Kan kalau makan babi saja Katanya di Quran atau di hadis itu kan Haram Nah bagaimana caranya? Tidak kepepet Tapi tetap halal Lah kan kalau di hadis Bilangnya kalau makan babi Boleh asal kepepet Makanya di pojokan Itu kan kepepet Ya kalau makan di pojokan Itu kepepet Tidak apa-apa Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak tahu wanita ini Benar-benar beragama Islam atau tidak Dan kalaupun beragama Islam Kejadian yang seperti ini Ini sangat mungkin terjadi Kau muslimin Terutama karena faktor kejahilan Kebodohan Karena ketidaktahuan terhadap syariat Islam Dan yang jelas Karena tidak pernah belajar Tidak pernah mendatangi majelis ilmu Yang membahas hukum-hukum Yang ada di dalam agama Islam Dan sebenarnya Banyak kaum muslimin Yang mereka sangat awam Bahkan tidak tahu sama sekali Apakah Al-Quran Atau kehadis Yang menjelaskan tentang haramnya babi Banyak kaum muslimin Yang seperti wanita ini Mereka tidak tahu Mereka tidak tahu Di kitab apa Yang menyebutkan Bahwasannya Babi itu adalah haram Dan kami secara pribadi Pernah dulu Mendengar celetukan-celetukan Orang-orang awam Yang seperti diucapkan oleh wanita ini Mereka mengatakan Makan babi halal Asal baca bismillah Makan babi menjadi halal Kalau dikasih micin Dan sebagainya Itu semua Ucapan-ucapan yang keluar Karena kejahilan mereka Sehingga mereka Tidak sadar Kalau mereka ini Sudah melecehkan Agamanya sendiri Dan wanita di video ini Kalau benar Dia seorang muslim Maka dia orang yang awam Dia orang yang awam Dan Alhamdulillah Orang seperti ini Kalaupun benar Dia muslim Dipastikan Dia bukan Orang wahabi Insya Allah Orang wahabi Tidak ada yang Sejahil ini Ayat pengharaman Babi saja Tidak paham Apalagi Akan membahas Masalah hukum-hukum Terkait Kondisi darurat Memang di dalam Kondisi darurat Atau kondisi kepepet Yang awalnya haram Itu menjadi boleh Semisal tidak ada Makanan Kecuali babi Dan kalau kita tidak makan Maka Sangat darurat Nyawa kita terancam Maka pada saat Seperti itu Babi ini Dibolehkan Untuk dimakan Tapi tidak boleh Berlebihan Hanya secukupnya saja Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 173 Allah SWT mengatakan Sesungguhnya Allah itu hanya Mengharamkan bagimu Bangkai Darah Daging babi Dan binatang Yang ketika disembeli itu Tidak menyebut Nama Allah Atau menyebut Nama selain Allah Tetapi Barang siapa Dalam keadaan Terpaksa Kemudian Memakannya Sedang dia Tidak menginginkannya Dan tidak pula Melampaui batas Maka Tidak ada Dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Kemudian Di dalam Kaedah Fikih Dikatakan Ad-Daruratu Tubihul Mahdurat Keadaan Darurat itu Membolehkan Sesuatu Yang terlarang Dan Itu bukan Kondisi dalam Keadaan Ingin makan babi Bukan Bukan Dan dalam Kondisi darurat pun Kita Tidak bisa Asal terjang Saja Kita harus tahu Aturan-aturan Batasan-batasan Yang diatur Oleh syariat Dan kita Tidak akan tahu Kecuali Dengan Belajar Kita harus belajar Supaya kita Faham Dalam kondisi Darurat pun Kita tidak boleh Asal terjang Saja Kita lanjutkan lagi Untuk menyimak Tapi kalau lagi Nggak kepepet Dan tetap halal Tidak haram Bagaimana caranya Jadi Begini teman-teman Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu Lalu diteruskan dengan Al-Fateha Ini sebelum Saya makan Bentar Mau makan Ini Minum daud Ini es kelapa Dia tinggal di Amerika Kita mulai Dia tinggal di Amerika Ternyata Ya sama Sepuddin Ibrahim Kita mulai Bagaimana praktek Makan babi Tetap halal Kita Dia praktekin langsung Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyakana Abudhu Iyakana Seta'im Ihdina Sirwatal Musta'im Sirwatal Lazina Ana'amta Alayhim Kalau Dewi Bulan Tidak pakai Amin Langsung Pancak Ingat Ini Babinya Wow Babi kecap Babi kecap Ini resepnya Dari Sangpeng Gugat Yah Tadi kita Sudah baca Bismillah Dan kita Sudah baca Al-Fateha Tinggal Disantap Komuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kejadian ini sama seperti yang dilakukan oleh Lina Mukirci Dan semoga orang-orang seperti ini segera diatasi Segera dibina Karena mereka ini orang-orang yang sangat awam di dalam agama Dibina dengan baik Disuruh bertaubat Kalau tidak bisa maka baru dibinasakan Karena ini sudah pelecehan agama namanya Tidak ada yang menghentikan mereka selain taufik serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sekedar hukum dunia Mereka tidak akan jera Terlebih mereka Orang-orang yang memiliki harta Yang bagi mereka itu Harta adalah segalanya Yang bisa menyelamatkan mereka dari hukum Akan tetapi hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan diringankan Kecuali mereka ini benar-benar bertaubat Bertaubat dengan taubatan nasuha Bersungguh-sungguh bertaubat Dan kemudian memperbaiki diri Banyak-banyak belajar Banyak-banyak mendatangi majelis ilmu Ingat majelis ilmu Bukan mendatangi konser-konser solawat Dan juga majelis-majelis zikir Yang zikirnya seperti orang kesurupan Kalau mendatangi majelis yang seperti itu Maka yang jahil akan tetap jahil Bahkan akan tambah jahil lagi Makanya datangi majelis-majelis ilmu Yang mengajarkan kepada kita Untuk mengenal Mana tawhid Mana syirik Mana sunnah Mana bid'ah Mana taat Mana maksiat Sambil terus berdoa Supaya Allah SWT Meneguhkan kita Di atas agamanya Di atas pemahaman yang hak Dan semoga yang sedikit ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!